Intro Bersiap pulang ke Chelsea Armando Broca Pemain asal Albania itu memiliki musim debut yang sangat mengesankan di Premier League bersama Desen Dimana ia berhasil mencetak 6 gol dalam 32 penampilan di Liga dan 9 dalam 38 pertanian di semua kompetisi Dan kini masa pinjaman satu tahunnya tersebut sudah berakhir Dan Armando Broca Menuliskan pesan perpisahan kepada para pengembang Samten Menjelang kepulangannya ke Chelsea untuk pramusim Via Instagram Dia menuliskan Saya hanya ingin memulai dengan mengatakan musim yang hebat bagi saya dan keluarga saya secara pribadi Musim yang penuh dengan pasang surut tetapi tidak peduli apa yang terjadi Saya punya keluarga dan orang-orang luar biasa yang membantu saya melewatinya Saya juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Samten dan para pengembang yang luar biasa Jika akan mengizinkan saya dan memiliki kepercayaan pada saya untuk menunjukkan apa yang bisa saya lakukan Saya menghargai semua dukungan dan cinta yang Anda tunjukkan kepada saya dan tim Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para pemain yang telah mengajari saya banyak hal tahun ini Saya mencintai setiap menit bersama kalian Ini benar-benar sesuatu yang istimewa bagi saya Anda tidak hanya menjadi saudara bagi saya Tetapi juga keluarga Saya akan merindukan kalian Meski Samten berniat untuk mempertahankan service Armando Boja untuk setidaknya satu musim lagi Diyakini bahwa Tomaskel berencana untuk memberinya kesempatan untuk bersinar selama peramusim Dan memperebutkan tempat di spesialasi Antonio Digger Kenang-kenang masa-masa bersama dengan Chelsea Dia memainkan pertandingan terakhirnya untuk The Blues pada minggu 22 Mei 2022 kemarin dalam kemenangan 21 atas Warford Dimana back tengah tersebut diganti oleh Ras Buckley pada babak kedua Dan mendapatkan tepuk tangan meriah di Stang Forbid Seperti diketahui Kontrak Ordukir di Kepalan Barat tersebut akan berakhir pada bulan Juni ini Dan ia diakini bakal segera merapat ke Real Madrid dengan status bebas transfer Pemain Internasional Jerman itu mengenang perjalanan selama 5 tahun di klub ibukota Inggris tersebut Dimana ia memenangkan Piala FA, Liga Champion, Piala Super Eropa, dan Piala Dunia Antarkal Jelas di dalam resmi Chelsea Dia berkata Bagi saya, penting untuk selalu memberikan segalanya untuk rencana Untuk para pendukung Saya akan mengatakan saya selalu mencoba yang terbaik Saya masih akan mengkritik Anda untuk menyebut saya legenda Ini sulit bagi saya Jika akan bahkan kemarin Terakhir kali di Kebam, itu sulit Lanjut pemain yang berusia 29 tahun tersebut Untuk memainkan permainan ini hari ini Menerima sambutan ini Saya tidak bisa mengatakan lebih dari terima kasih Terima kasih banyak atas dukungannya Saya tidak akan pernah melupakan kop ini Kop ini akan selalu istimewa Di sini kami seperti keluarga Di tempat latihan Dalam setahun kami selalu bersama Bagi saya, itu sangat berat Hal ini tak mudah untuk menggambarkan Ini adalah perjalanan yang luar biasa Terima kasih telah menonton! Jika bertahan Chelsea gandakan gaji Mastermon Kebersamaan Chelsea dan Mastermon akan berlanjut lebih panjang Sang playmaker dilaporkan akan menerima kontrak baru dalam waktu dekat ini Mastermon seperti yang sudah diketahui Ada didikan Akademi Chelsea Ia diorbitkan oleh Frenapad di tahun 2019 silam Mastermon dengan cepat menjelma jadi pemain kunci Chelsea Ia memberikan dampak yang besar bagi lini serang The Blues DI mengklaim bahwa performa Mastermon itu ternyata diamati oleh manajemen Chelsea Mereka berencana memberikan kontrak baru untuk sang playmaker Laporan tersebut juga mengklaim bahwa manajemen Chelsea melihat Mastermon sebagai aset yang berharga Jadi mereka harus menjaganya Mereka tahu performa apik Mastermon membuat tim-tim Eropa meliriknya Jadi mereka takut suatu hari nanti Pemuda yang berusia 23 tahun tersebut Bakal dibaca oleh tim-tim lainnya Demi mengantisipasi hal tersebut Mereka ingin memagari dengan kontrak baru Sehingga ia bisa lebih lama membela The Blues Laporan itu juga mengklaim Manajemen Chelsea menyiapkan kontrak jangka panjang untuk Mastermon Sebagai kompensasinya Sang pemain akan diberikan kontrak bernilai besar Saat ini gaji Mastermon tergolong masih cukup kecil Ia hanya digaji 80 ribu pos seling per pekan di Chelsea Jika ia menaikkan kontrak baru itu Maka ia akan mendapatkan gaji dua kali lipat Yaitu 160 ribu pos per pekan Sang pemain dikabarkan tertarik dengan tawaran tersebut Namun laporan tersebut juga mengklaim Bahwa proses kontrak baru Mastermon belum bisa beres dalam waktu dekat Chelsea masih menyelesaikan proses takeover oleh Todd Bolli Baru mereka bisa mengikat Mastermon dengan kontrak baru tersebut Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!